Ini juga terlihat kosong Nah Inilah ciri-ciri Koloni lebah akan kabur Meninggalkan sarangnya Dia tidak membuat telur Tidak ada madu Kosong sisir sarangnya ini Assalamualaikum sahabat semua Disini saya akan memindahkan Lebah pisrana Yang Bersarang di box Budidaya ke kotak baru Tanpa mengurung ratu Jadi tanpa kita mencari ratunya Lebahnya ini bisa langsung pindah Bagaimana caranya Kita lihat proses selanjutnya Ini box baru Kotak budidaya yang saya buat kemarin Yang akan saya gunakan untuk memindah Yang lama ini Karena lebahnya ini Kepenuhan Sehingga Koloninya bergerombol Di luar kotak Ada salah seorang sahabat kita Yang bertanya di kolom komentar Mas kenapa kok lebah saya banyak bergerombol Bergerombol di pintu luar Luar masuknya kotak Saya jawab Biasanya Kalau lebah ini bergerombol di luar kotak Koloni di dalam kotaknya ini Penuh Sehingga Yang kita lakukan adalah Menyiapkan kotak budidaya baru yang lebih besar Memindahkan koloni lebah ke kotak budidaya baru Tanpa mencari ratu atau mengurung ratu Yang harus dilakukan adalah Kotak yang baru ini Diletakkan di tempat semula Koloninya bersarang Jadi kotak barunya ini kita letakkan Di tempat Kotak yang ada di sebelah kiri ini Kita pindah posisinya terlebih dahulu Seperti ini posisinya Selanjutnya Semua sisir sarangnya kita kikis Dan kita letakkan di box Frame budidaya yang baru Sehingga Pemindahan Apis serana ke kotak baru Tidak perlu mencari ratu Maupun mengerung ratunya Mereka secara alami Akan pindah Ke kotak budidaya yang baru Posisi kotak harus berada di tempat Kotak lama diletakkan Syaratnya cuma itu Lihat Memang penuh Kosong ini pak Sisi sarangnya pak Jangan-jangan Kita kabur lebahnya ini Nah kosong Sahabat Saya curiga Terhadap koloni lebah ini Akan kabur Karena Semua sisir sarangnya ini kosong Tidak ada Telur sama sekali Di Sisir sarangnya ini Saya khawatir Inilah ciri-ciri Lebah akan kabur Salah satunya ini Sahabat Ini Lebahnya ini Kalau dari Pengalaman yang saya ketahui Ciri-ciri lebah seperti ini Adalah Lebah yang akan kabur Meninggalkan sarang Alasannya Biasanya Ketersediaan pakan Di sekeliling kotak Alasannya Ketersediaan Bunga Di sekeliling Kotak buddha ini Sudah tidak mencukupi Sehingga Mereka memutuskan Akan pindah Meninggalkan Sarang lama ini Ini juga terlihat kosong Nah Inilah ciri-ciri Koloni lebah Akan kabur Meninggalkan sarangnya Dia tidak membuat telur Tidak ada madu Kosong Sisir sarangnya ini Semua sarangnya kosong Tidak satu pun Saya mendapati Telur ataupun larva Disisir sarangnya ini Mendapati hal seperti ini Sahabat Mau tidak mau Yang harus saya lakukan Adalah mengurung Ratu lebahnya ini Jadi Ratu lebahnya akan saya cari Kemudian Saya kurung Dan saya letakkan Di kotak budidaya Yang baru Oke Kita Berupaya mencari Ratu lebahnya Dimanakah Ratunya ini Berada Saya masih berupaya Mencari keberadaan Ratu api serananya Tadi saya sudah sempat Melihat keberadaan Ratu lebah Namun ketika akan Saya ambil Melalui kamera Video Lebahnya ini Bersembunyi Kabur Berlindung Di balik Koloninya ini Jadi Kalau kita Mendapati Koloni Seperti ini Harus kita Kurung lagi Lebahnya ini Kemudian Kita pindahkan Kotak budidaya ini Karena Habitatnya Di sekeliling Kotak ini Dirasa Sudah tidak ada Makanan yang Mencukupi Kita fokus Mencari ratunya dulu Selanjutnya Kita kurung Dan kita pindahkan Kotak budidayanya ini Di mana tadi Aku lihat keberadaannya Di sini Ini rata Maserananya Ini saya tangkap Ini ratunya Telah berhasil Saya dapatkan Kemudian saya kurung Sahabat semua Tadi Di awal Saya menyampaikan Akan memindahkan Lebah Tanpa mengurung Atau Apa namanya Tanpa menyentuh Ratu Namun Dalam Pemindahan tadi Saya mendapati Jika koloni Lebah ini Akan kabur Meninggalkan Sarang lama Sehingga Kita melakukan Penangkapan Terhadap Ratu Dan Kita kurung Ke kotak budidaya Yang baru Meski kosong Namun tetap Kita pasangkan Di kotak budidaya Yang baru Lebahnya ini Tadinya Sudah mau Meninggalkan Kotak budidaya Ini Beruntung Saya segera Mengecek Saya letakkan Ratunya ini Di kotak Box yang baru Pelajaran yang saya Petik Pada pagi hari ini Yakni Koloni Lebah Di saat musim bunga Sudah habis Mereka akan Kabur Dan akan Mencari tempat Baru Untuk bersarang Ini Koloni Lebahnya Akan kabur Beruntung Saya menemukan Kembali Sebelum Detik-detik Mereka kabur Ada pun Ciri-ciri Lebah Yang akan kabur Bisa dilihat Dari sisir sarang Semua sisir sarangnya Akan kosong Tidak ada larva Tidak ada Telur Madu pun Tidak ada Nah ini Perlu diwaspadai Bagi para Pemilik kotak budidaya Bagi para Pembudidaya Lebah pemula Apabila Mendepati sisir sarang Kosong seperti ini Diwaspadai Karena Lebahnya akan kabur Meninggalkan Kotak budidaya Mungkin Itu saja Pengalaman yang Bisa saya sampaikan Pada kesempatan Pada Pagi hari ini Karena saya meletakkan Tempatnya tidak berubah Dia berada di tempat semula Makanya Koloninya Segera masuk Kedalam Kotak budidaya Yang baru Mengantisipasi Koloninya Lebah ini Kabur Nanti Akan kita Bawa Atau kita Pindahkan Kotak budidaya Ini Ke tempat yang baru Supaya Dia merasa Nyaman Tidak berada Di lingkungan Lamanya Terima kasih Sahabat semua Sampai lagi Di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih